Oh halo, selamat datang di channel Umemkang Di video kali ini kita akan coba membahas alur cerita dari film movie-nya Kamen Rider Vice yang berjudul Lost Paradise Kenapa saya harus membuat video alur cerita? Karena sebenarnya video ini satu dengan video yang kemarin Dimana kemarin kita sempat membahas S.I.C. Hero Saga Kamen Rider Vice yang berjudul Lost World Sebenarnya ini satu dengan yang kemarin Karena ada kesalahan teknis, jadinya saya harus membaginya menjadi dua part sekaligus teman-teman Jadi buat teman-teman yang menemukan video ini terlebih dahulu Saya persilakan untuk menonton yang part pertama kemarin Dan biar nyambung dengan pembahasan kita yang kali ini oke Kita langsung masuk ke pembahasannya Oke, kita lanjut ke Paradise Lost agar cerita ini menjadi sempurna Spoiler warning buat teman-teman yang belum menonton movie Kamen Rider Vice yang berjudul Lost Paradise Karena setelah ini saya akan menjelaskan inti sari dari film tersebut Jadi bagi yang tidak ingin terkena spoiler, teman-teman bisa close video ini dari sekarang Jika tidak masalah, kita akan lanjut oke Lost Paradise Pada film Lost Paradise, dimana Smart Brain dan Orpenok telah memenangkan perang setelah peristiwa Lost World Setelah Smart Brain menggunakan bunga mawar biru untuk mengubah manusia menjadi Orpenok Smart Brain telah berhasil mencapai tujuannya yaitu mendominasi dunia dengan 90% populasi bumi adalah Orpenok Sementara itu, ras manusia berkurang hingga hampir punah Pada awalnya, Takumi atau Kamen Rider Vice dianggap sebagai penyelamat umat manusia Dan dia pun dikabarkan tewas dalam serangan Trio Trooper di akhir cerita pada majalah Hiro Saga tadi Sejak saat itu, Marit membentuk kelompok perlawanan manusia yang salah satu aksinya adalah Melancarkan serangan ke markas Smart Brain dengan misi untuk mencuri Sabu Kaisar yang sangat rahasia Akan tetapi, mereka tidak berhasil Mereka mengetahui Sabu Kaisar itu dari tiga Orpenok yaitu Yuji Kiba, Noya Kaido dan juga Yuka Osada Mereka bertiga ini memiliki keinginan dimana Orpenok dan manusia dapat hidup berdampingan dengan damai Akan tetapi, mereka bertiga selalu tidak diterima dengan baik oleh para manusia Mereka bertiga pun sering dinasehati oleh Presiden Smart Brain Yang sekarang hanya tersisa kepalanya yaitu Kyoji Murakami Yang posisinya sekarang berada di dalam tabung air Murakami sering mengingatkan kepada mereka bahwa manusia tidak memiliki lagi tempat di bumi ini Murakami kemudian mengungkapkan keberadaan Sabu Kaisar Dengan memperkenalkan Orpenok Leo yang berubah menjadi Kamen Rider Pesega yang sangat kuat Sementara itu, di kem pengungsian manusia yang dikenal sebagai Paradise Takumi menjalani kehidupannya yang berbeda sebagai tukang sepatu dan bernama Takeshi Dia tinggal berbagi rumah dengan seorang gadis yang bernama Mina Kembali ke trio Orpenok tadi, Kiba, Kaido dan Yuka memberi laporan informasi terkait keberadaan Belt Kaisar Yang telah dia dapatkan dari Murakami Mereka menceritakan ini kepada pasukan pembebasan manusia Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh Ryo Tropper Selama penyerangan, Masato Kusaka atau Kamen Rider Kaiksa melawan Kamen Rider Pesega Akan tetapi, dengan cepat Kaiksa dikalahkan dan dibunuh oleh Kamen Rider Pesega Dan itulah akhir dari azab bagi Kusaka Oke, jadi si Kusaka disini diceritakan sudah mati ya Lanjut lagi, Pesega mencoba untuk mengambil Sabu Kaisa Akan tetapi, dia dicegah oleh 3 Orpenok yang bersukutu dengan manusia Pada malam harinya, Takeshi dan Mari bertemu di pesta topeng dansa Akan tetapi, mereka tiba-tiba disergap oleh pasukan Ryo Tropper yang mengacau pesta tersebut Takeshi akhirnya mendapatkan kembali ingatannya sebagai Takumi atau Kamen Rider Pese Jadi karena kejadian sebelumnya, si Takumi ini kehilangan ingatannya Dan barulah kembali saat di pesta dansa ini ya Oke, Takumi yang mengingat kalau dia adalah Kamen Rider Pese Kembali berubah menjadi Kamen Rider Pese dan memanggil Autofajin pada malam penyerangan itu Setelah malam penyerangan ini, Takumi yang sudah bisa berubah menjadi Kamen Rider Pese pun kembali ke markasnya Disini para anggota pembebasan manusia sempat menaruh curiga kepada si Takumi ini Kenapa Takumi bisa berubah menjadi Kamen Rider Pese? Apakah Takumi ini adalah seorang Orpenok? Jadi mereka mencurigai si Takumi inilah intinya Pada malam harinya, Takumi pergi ke hutan untuk mencari Mina Gadis yang telah menemani dia selama dia hilang ingatan Hingga pada akhirnya si Takumi ini dibuntuti oleh para pasukan pembebasan manusia ini Setelah sempat ribut dan cekcok Si Mina akhirnya tewas karena mencoba melindungi Takumi dari tembakan pistol oleh salah satu pasukan pembebasan manusia ini Dan belt Kamen Rider Pese pun direbut oleh mereka Melihat hal ini, Yuji Kiba merebut kembali si belt Pese ini dari pasukan pembebasan Dan tanpa sengaja membunuh pasukan tersebut Hingga pada akhirnya salah satu pasukan lainnya bersembunyi dan melihat kejadian tersebut Saat pagi harinya mereka benar-benar dipelonco Jadi si Kaido dan juga si Yuka ini disandra karena Mereka mencurigai kalau si Yuji ini adalah penjahat yang mencoba untuk menghancurkan pasukan pembebasan tersebut Hingga pada akhirnya mereka dituntut untuk bisa merebut belt Kaisar secara langsung di dalam markasnya Smart Brain Oke singkat cerita si Yuji, Kiba dan juga Kaido pergi ke markas Smart Brain dan mereka dijebak oleh Murakami Disana mereka bertiga melawan Orpenok Raksasa yang mengakibatkan matinya Yuji dan juga Kaido Melihat kedua temannya ini mati, Kiba menjadi frustasi Ditambah lagi ternyata Kiba merasa terhianati setelah melihat Mari ada di dalam sana Yang sebenarnya Mari itu adalah Lady Orpenok Ataupun salah satu staff dari Orpenok yang menyamar menjadi si Mari ini Singkat cerita Kamen Rider Pesaiga muncul kembali ke dalam kamp pengungsian dan menculik si Mari Takumi yang mengetahui hal ini mengejar Pesaiga dan sampai juga ke stadion Dan pertarungan antara Fais dan juga Pesaiga pun tidak bisa terelakkan Dan yang pastinya pemenangnya adalah Kamen Rider Fais Setelah Kamen Rider Fais mengalahkan Kamen Rider Pesaiga Muncullah Yuji Kiba dan berubah menjadi Kamen Rider Orga Disini pertarungannya sangat tidak seimbang dimana Orga benar-benar sangat kuat disini Hingga pada akhirnya Kamen Rider Fais terpaksa menggunakan wujud Orpenoknya Dan disinilah fakta dimana semua orang mengetahui kalau Kamen Rider Fais ini atau Takumi ini adalah seorang Orpenok Bahkan Yuji Kiba pun kaget karena ternyata dia adalah Orpenok Begitu juga dengan Mari, semua orang terkejut melihat si Takumi ini adalah Orpenok Mari yang menerima wujud dari si Takumi ini akhirnya melempar Fais Blaster dan merubah Kamen Rider Fais menjadi Fais Blaster Disini Fais dapat membalik keadaannya dimana Fais berhasil mengalahkan Kamen Rider Orga Hingga pada akhirnya Orga pun ataupun si Yuji Kiba sadar akan hal yang dilakukannya Dan mencoba melindungi Mari dari serangan Orpenok Raksasa tadi Dan pada akhirnya Kamen Rider Orga pun tewas karena mencoba melindungi Mari dari serangan Orpenok Raksasa Hingga pada akhirnya Orpenok Raksasa ini pun tewas karena tendangan ataupun Rider Kick dari Kamen Rider Fais Dan pemenang dari pertarungan ini adalah Kamen Rider Fais dan juga Mari Oke jadi itulah cerita inti dari Kamen Rider Fais yang berjudul Lost Paradise Dimana kita sempat bingung kenapa para manusia bisa berubah menjadi Orpenok Kenapa Kamen Rider Delta itu tidak ada dan kenapa si Murah kami ini tinggal kepalanya aja Oh iya di akhir video dimana si Murah kami ini pun akhirnya tewas karena sudah tidak berguna lagi Jadi kepalanya itu di ancurin dan dia pun mati intinya seperti itu Jadi kalau teman-teman pengen nonton seharusnya dengar pembahasan kita yang di awal tadi sih Karena cerita itu ujungnya itu nyambungnya ke film movie-nya Kamen Rider Fais Saya sendiri pun sempat bingung saat menonton Kamen Rider Fais movie ini Kenapa manusia-manusia yang disini menjadi Orpenok semua Dan kenapa si Delta itu tidak muncul Jadi tuh semuanya ini kayak gimana ya Kayak ada plot hole-nya gitu loh Dan ternyata plot hole tersebut diisi oleh S.I.C. Hiro Saga yang berjudul Lost World tersebut Gila ini gokil sih ceritanya Jadi Kamen Rider di era HCP 1 ini banyak sekali percabangan-percabangan Ataupun alternatif story dari story utamanya kan Gimana menurut teman-teman Apakah setelah ini teman-teman akan menonton movie dari Kamen Rider Fais Karena sudah mendengar pembahasan kita di atas tadi Jadi tuh kayak berasa nyambung aja sih jadinya Yang tadinya kita gak tau kenapa bisa kayak gini Kenapa bisa kayak gini Setelah kita mendengar ataupun mengetahui tentang majalah S.I.C. Hiro Saga Fais ini Kita bisa nyambung dengan film movie-nya Itu yang saya rasakan setelah saya mereset ini Dan menonton ulang film Kamen Rider Fais yang movie-nya kemarin Oke, gimana menurut teman-teman untuk pembahasan kita kali ini Jika teman-teman suka Like dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Buat teman-teman yang belum pernah subscribe channel ini Berikutnya mau bahas S.I.C. Majalah Hiro Saga yang mana lagi Apakah Kamen Rider Blade? Apakah kita akan mencoba membahas tentang Fais sedikit aja Karena semakin banyak teman-teman yang merequest Maka akan saya bikinkan videonya Jadi tenang aja buat teman-teman Makanya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe Dan juga share ke teman-teman kalian Agar informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Oke Dah, saya akhiri video pembahasan kita kali ini Kalau ada kurang-kurang kata, saya mohon maaf Saya Umang pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa